Jadi ada kelompok orang itu yang terlalu ngenteng kan Oh enggak pak, nikah itu enggak usah repot-repot Yang penting sah aja Agar kita ini halal Biar enggak terdiri kepada keharoman Tapi dia enggak punya ancang-ancang Nanti kalau nikah nafkahnya bagaimana Itu juga enggak boleh begitu Zolim dia kepada istrinya nanti Minimal dia sudah punya ancang-ancang gambaran Ya insya Allah saya cukup lah Saya punya rezeki gini-gini Saya akan nanti ingin berjuang bersama dengan pasangan Supaya nanti membangun bisnis Enggak masalah begitu Kalau misalnya enggak tahu nanti Kamu nikah memang nanti bagaimana nafkahnya Kamu ini Gampang lah tawakal Allah Nah itu juga enggak boleh begitu Atau terlalu berlebihan dalam kekhawatiran Dia sudah punya pekerjaan Dia sudah punya kemampuan Umur pun sudah waktunya menikah Dan dia sangat butuh Misalnya di tempat kerjanya Banyak teman-teman kerja dari kalangan perempuan Yang khawatir terjadi fitnah Ketika ditanya kenapa kamu enggak menikah Nantilah belum cukup Nah ini masih belum cukup Padahal dia sudah punya pekerjaan Nanti belum cukup masih ngumpulin Terus selama-kelama akhirnya enggak nikah-nikah Nikahnya enggak Tapi apa namanya Pacarannya jalanin kan masalah juga Dia ketika nikah enggak mau Tapi dia kadang mohon maaf Dia punya teman perempuan Kadang dia traktir Kadang dia kasih ini Ya sama aja mendingan dia nikah Kemudian dia berikan kepada istrinya Sudah halal Karena ada begitu Nah makanya Jangan terlalu berlebihan juga dalam hal ini Makanya yang bagus adalah di tengah-tengahnya Tidak terlalu meremehkan Tidak terlalu terledar Urusan nafkah sehingga sama sekali enggak punya ancang-ancang Nanti bakal zolim Ataupun enggak terlalu Dalam kekhawatiran Dalam kekhawatiran Dalam kekhawatiran Dalam kekhawatiran